Halo halo assalamualaikum ketemu lagi di channel aku nih mama kain dra gimana kabarnya teman-teman Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya Amin udah lama banget nih aku nggak upload video dan Alhamdulillah di minggu ini aku bisa upload video lagi Di video kali ini aku mau sharing tentang keseharian aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman Tapi tepatnya ini ya kegiatan aku waktu pagi-pagi jadi aku tadi bangun jam setengah 6 kemudian aku lagi nggak sholat jadi agak telat gitu bangunnya Dan sudah dihadapkan dengan ruang bermain anak yang subhanallah berantakan sekali ya teman-teman Jadi ini tuh bekas kain dra main waktu malamnya dan Masya Allah ya dia aktif sekali Alhamdulillah ruangan berantakan Kalau misalnya nggak berantakan itu berarti tandanya tuh dia lagi kenapa-napa nih lagi sakit atau lagi merasa nggak enak badan Jadi kita harus bersyukur nih teman-teman kalau misalnya ruangan itu berantakan sama anak Ya walaupun kita sebagai ibu tetap pasti bolak-balik ngeberesi lagi terus berantakan lagi ya nggak apa-apa ya Namanya juga masa anak-anak dia masih mengeksplore semua barang-barang gitu jadi punya imajinasinya yang luar biasa Untuk ngeberesin mainan-mainan kain dra ini tuh aku berusaha untuk mengorganisirnya dengan baik Agar kalau misalnya mau cari mainan tertentu itu aku bisa langsung ambil jadi nggak perlu bongkar-bongkar lagi gitu Jadi ditata dengan baik dan dikelompokannya dengan baik juga Dan kelebihannya juga kita tuh tau gitu mainan apa aja yang dia udah punya atau nggak mainan mana nih yang hilang atau nggak ada di tempatnya Jadi lagi berusaha buat mengajarkan anak lebih apik gitu Jadi dari mulai kecil aku tuh udah membiasakan Kalau misalkan ngambil mainan satu-satu lulu terus nanti ditaruh ya walaupun prakteknya mah langsung di abru-abruin aja gitu ya Tapi kan setengahnya dia selalu mengingat apa yang orang tuanya katakan ya Dan sedikit demi sedikit itu bisa tertanamkan lah ya Karena makin kesini tuh dia paham kalau misalnya mau ngambil mainan ini dirak yang mana Kalau mau ngambil mobil ini dia yang mana gitu Jadi lebih terorganisir bagi dia Jadi nggak usah nanya-nanya mamanya mau ngambil mainan itu dimana Nah untuk mengorganisir permainannya ini aku pakai plastik-plastik biasa aja Ya seadanya aja Jadi yang penting dia tuh terkelompokannya dengan baik Jadi buat mudah untuk ngambilnya gitu Dan kalau kayak gini tuh kita jadi mikir ternyata mainan kayaknya itu udah banyak gini ya Jadi kalau misalnya beli mainan kita tuh harus pikir-pikir lagi deh Karena tempatnya udah penuh gitu Alhamdulillah udah beres Beresin mainan Kak Indra Lanjut ke dapur Menyiapkan sarapan dan bekal Pertama yang harus dilakukan itu adalah masak nasi ya Jadi ini nasinya masih kering gitu Aku lupa buat ngerendam si bekas nasinya waktu malam Jadi direndam dulu sebentar Sambil ngerendam ini aku ngangetin sayur dan tumis tempe kikil Yang udah dimasak di hari sebelumnya Dan waktu malamnya ya Jadi aku di pagi ini tuh nggak masak sama sekali Cuma ngengetin aja Karena tinggal ngengetin aja Jadi tuh aku tadi diawali sama beberes dulu Biasanya tuh masak dulu baru beberes Karena kalau misalnya belum masak itu nggak akan ngeburu deh beberes dulu Dan sebenernya tuh aku pengen mulai membiasakan diri untuk beberesnya itu malam-malam gitu Jadi ketika bangun pagi itu rumah tuh udah dalam keadaan rapi Karena kan berbeda nih mood ketika mood pagi-pagi ya Ketika kita itu bangun dalam keadaan rumah Masih berantakan sama dalam keadaan rumah itu sudah rapi Pasti itu moodnya akan berbeda gitu Dan aku udah pernah merasakan Kalau misalnya udah dalam rapi itu lebih Lebih semangat aja gitu Cuma kendalanya aku masih suka Mager gitu kalau malam-malam Oke balik lagi ini aku lagi bersihin beras dulu Gimana nih temen-temen kalau bersihin beras itu berapa kali bersihin? Bersihin dua kali tiga kali Tanya kalau misalnya bersihin beras itu maksimal tiga kali ya temen-temen Agar kandungan gizinya tidak hilang Nah kalau dilihat nih posisi dari rice cookernya agak lebih tinggi ya Jadi kalau misalnya aku ngambil nasi dari sini tuh harus agak jengke gitu buat ngelihat nasinya Karena waktu itu salah memprediksi gitu Kalau raknya itu tingginya segitu Lanjutin aku bikin sarapan dulu Kali ini aku bikin sarapan roti kukus isi coklat Jadi kalau sarapan di keluarga aku tuh masih ya gitu-gitu aja Ngejauh dari roti, nasi goreng atau enggak pasta Jadi belum bereksplore nih masaknya Kadang suka bersliweran tuh ya di reels instagram itu Masak-masak yang enak-enak buat sarapan gitu ya Mudah-mudahan nanti aku bisa bikin-bikinan seperti itu Oke ini nasinya Alhamdulillah udah mateng Kalau udah mateng jangan lupa kita aduk-aduk dulu nasinya Agar tidak cepat bau ya Atau agar nasi itu lebih tahan lama Nah ini sekalian aku sambil nyiapin Bakal buat suami ya Bakal sederhana aja Yaitu sama tumis tempe kikil Pakai kecap Terus sama abun Dan juga sama sayur Sawi plus baso Selamat menikmati Bekelin roti bakar yang bekas semalem Bekelin tiga Karena kan suami aku tuh jarang jajan banget Di kantornya dia aku bekelin yang banyak nih Biar enggak lapar Nah ini udah bateng Roti kukusnya Roti kadet Kalau disini tuh disebutnya roti kadet ya Jadi roti kadet ini ternyata harganya murah ya temen-temen Jadi aku beli di pasar itu 9.000 rupiah Dapet 6 pisis Oke waktunya untuk sarapan Di pagi hari Nah ditemani sama teh manis anget ini Buat suami aku ya Nah kalau aku lagi mengurangi gula-gula Kebetulan Karena memang berat badan Setelah di rumah aja Menaik ya Jadi harus dikontrol Nah ini kalau anak aku bangun pagi itu Suka agak rewel nih temen-temen Jadi kalau misalnya makan Itu pengennya disuapin aja Dan kadang-kadang Suka susah gitu Disuruh makan sendiri Katanya capek Jadi paling cuma beberapa sendok Sama dia dimakan Terus lanjut sama mamanya deh disuapin Lanjut ini pasti yang dilakukan Sehari itu bisa 2, 3, atau 4 kali ya Untuk cuci piring Karena selalu numpuk-numpuk aja Jadi ini tuh cucian piringnya tuh Dari semaleman ya temen-temen Jadi ini udah numpuk gitu Ini tuh gak masak padahal ya Tapi cuciannya udah segini banyak Lanjut ini aku cuci-cuci sampah Buat dikelompokin nanti Dan disetor ya temen-temen Jadi kalau misalnya Kayak Bekas-bekas susu Wahatnya giniin Aku buka Aku pake gonting Terus dicuci Nanti tuh dikeringin aja Sedotan-sedotannya juga Dan ini Yang plastik multi layer nih ya Namanya itu tuh Sama aku cuci Keringin juga Nah ini aku keringin Biasanya disini aja Dikeringin beberapa hari Nanti dia keringin sendiri Lanjutnya aku nyiapin Air panas Buat Kak Indra Karena dia minta buat mandi Dan pengen pake air panas Gitu Dan ini masih ada aja Cucian yang belum kecuci Jadi cuci-cuci lagi deh ya Gak apa-apa Ya begitu ya Rutinitas ibu rumah tangga Jadi gak berhenti-berhenti gitu Ada aja yang dikerjain Gitu Jadi kita harus nikmati aja Karena banyak kerbarkahan Di dalamnya Nah ini lanjut aku Lap-lap Biar semuanya itu bersih ya Teman-teman Karena kalau misalnya Dapur bersih Ruangan bersih itu Akan membawa Mood yang berbeda pada kita Jadi gak males-malesan Lebih semangat gitu kan ya Lanjut ini aku bikin Cemilan dulu Untuk stok sore-sore Jadi biasanya kalau Suami pulang Itu suka lapar gitu Jadi aku bikin cemilan Di kali ini aku bikin cemilan Cireng ya Jadi ini tuh Kedua kalinya aku bikin Jadi masih dalam tahap persoaban Dan ternyata bikin cireng itu Mudah loh teman-teman Dan tidak memakan waktu yang lama Jadi bahan-bahannya hanya tepung tapioca Dan bumbu-bumbu aja Jadi tepung tapioca Tadi 6 sendok setengah Aku masukin Ditambahin air Sekitar 150 ml Terus diaduk-aduk Lalu dilanjutkan pengadukannya itu Di atas kompor Dengan api yang kecil Sampai si tepung tapioca nya itu Mengental Terus dilanjutkan sama Memasukkan bawang daunnya Udah deh Terus nanti Dimasukin Tepung tapioca nya Dan dibentuk-bentuk Seperti cireng gitu Jadi ternyata Ternyata cuma sebentar 15 menit pun Jadi nih ya Bikin cemeran kayak gini itu Bisa membuat kita Lebih hemat Jadi jarang jajan gitu Biasanya Kalau sore-sore Udah pengen jajan Aja jajan gorengan lah Jajan apa Jajan apa gitu Tapi cireng kali ini tuh Terlalu lembek gitu Jadi aku belum Belum menemukan Formula yang pas gitu Untuk membuat cireng Yang Di luarnya garing Di dalamnya Lembut gitu Nah dan ini tuh Kali ini kayaknya Airnya terlalu banyak Nah tepung tapioca nya itu Aku pakai kayaknya Sekitar 200 gram Itu bisa Apa namanya Bisa buat 20-an cireng gitu loh Alhamdulillah udah beres Kehidatan aku Di pagi hari Terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton video ini Mudah-mudahan Ada sedikit manfaat Yang bisa diambil ya Jangan lupa bantu Untuk like, subscribe Dan komen ya temen-temen Assalamualaikum Bye-bye semuanya